selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada video nasib dan hoki kesempatan ini, admin akan mengajak anda untuk mengulas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin, atau kunci dalam membuka mata batin di zaman sekarang ini, banyak orang yang salah dalam memahami yang namanya mata batin mereka selalu menghubungkan mata batin dengan kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal gaib, seperti jin, setan, dan lain-lain padahal pada hakikatnya, tujuan membuka mata batin adalah agar seseorang tersebut dapat memahami hubungannya dengan sang pencipta serta membantunya dalam perjalanan spiritual untuk bertemu dengan sang guru sejati atau jati dirinya semua orang dengan apapun latar belakang dan keyakinannya, selama memiliki lahir dan batin yang sehat dan waras jika mereka mau belajar, mereka memiliki potensi yang sama untuk bisa membuka mata batinnya satu hal yang harus diingat, bahwa mata batin yang sekalinya terbuka maka akan membawa konsekuensi tertentu, dan hal itu tidak akan bisa ditutup kembali namun hanya bisa diminimalkan jika Anda berniat untuk mempertajam mata batin Anda maka ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuka mata batin paling tidak bisa membuat Anda semakin peka namun sebelum kita bahas mengenai hal itu, ada satu hal yang paling utama dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin yaitu wajib memiliki guru pembimbing guru pembimbing disini adalah yang bersifat nyata, bukan guru dari youtube ataupun tutorial-tutorial dari media online lainnya carilah seorang guru yang memang benar-benar memiliki kapabilitas dalam ilmu spiritual karena kesalahan dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin akan bisa membuat orang menjadi kehilangan akal sehatnya atau menjadi gila seorang guru akan bisa membaca dan menentukan metode yang tepat dan paling sesuai bagi muridnya untuk belajar membuka mata batin karena antara murid yang satu dengan yang lain akan memiliki metode yang sedikit berbeda itulah pentingnya memiliki guru yang bisa diajak bertatap muka langsung bayangkan saja jika Anda ingin belajar mengendarai mobil apabila Anda didampingi oleh seorang instruktur yang berpengalaman pastinya akan lebih enak dan akan lebih cepat bisa daripada hanya mempelajarinya dari tutorial media online dan berikut ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin Anda atau paling tidak membuat mata batin Anda semakin terasah dan peka yang pertama adalah kebiasaan berpuasa tidak masalah apapun jenis puasanya jika Anda termasuk orang yang rutin melakukan ritual puasa baik itu puasa weton, puasa senin kamis, puasa mutih, dan lain-lain maka Anda memiliki potensi untuk semakin terbuka mata batinnya puasa dalam kejawen sejatinya adalah untuk melatih kemampuan Anda dalam mengendalikan ruh sejati atau pancer agar bisa melawan hawa nafsu yang ditimbulkan dari sedulur papat lainnya jika puasa Anda selama ini hanya sekedar melawan rasa haus dan lapar maka tidak akan ada yang bisa Anda dapatkan selain manfaat yang bersifat secara fisik saja cobalah lain kali ketika Anda sedang berpuasa yaitu matikan emosi dan hidupkan rasa maka akan ada sensasi perasaan dari sesuatu yang lain yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya kebiasaan yang bisa membuka mata batin Anda yang kedua adalah jika Anda memiliki kebiasaan untuk bermeditasi salah satu tujuan dari meditasi adalah untuk bisa memusatkan pikiran sehingga indera kita akan semakin sensitif untuk bisa merasakan hal-hal yang terjadi di alam semesta ini dengan bermeditasi secara rutin dan benar kita akan dapat menyelaraskan antara batin atau pikiran dengan perbuatan dan kata-kata karena ada saja orang yang kelihatannya baik secara kata-kata dan perbuatan namun menyimpan hati seekor ular yang berbisa pada pencapaian tingkat meditasi tertentu seseorang akan bisa berdialog dengan diri sejatinya dia akan bisa menemukan berbagai jawaban dan solusi atas segala masalahnya dimana itu semua berasal dari dalam dirinya seseorang yang berhasil menguasai meditasi kesadaran tingkat tinggi maka dirinya akan senantiasa terhubung dengan kesadaran alam semesta sehingga dia akan mampu melihat dan merasakan banyak hal yang tidak dapat dilihat serta dirasakan orang biasa meditasi anda akan sangat efektif dan semakin kuat hasilnya apabila dilakukan di tempat-tempat yang dianggap wingit dan sakral serta dilakukan pada saat lewat tengah malam terutama pada malam-malam sakral seperti selasa kliwon dan jumat kliwon kebiasaan yang dapat membuka mata batin urutan yang ketiga adalah anda memiliki kebiasaan untuk melakukan wirid wirid selain membuat anda semakin dekat dengan Tuhan juga memiliki manfaat untuk membuat anda menjadi lebih peka terhadap energi-energi di sekitar dengan catatan, jika wirid ini dilakukan secara rutin dan benar seseorang yang ingin membuka mata batin dan dibarengi dengan laku wirid maka prosesnya akan menjadi lebih cepat dan potensi keberhasilannya pun juga semakin besar kebiasaan yang dapat membuka mata batin urutan keempat dan sekaligus yang terakhir adalah jika anda senantiasa menjauhi larangan agama ibarat mesin, dosa yang kita lakukan akan dapat mempengaruhi kinerja terbukanya mata batin kita semakin banyak dosa yang diperbuat, maka akan semakin lemot pula proses terbukanya mata batin bahkan terkadang malah jebol alias tidak mau terbuka sama sekali di dalam budaya Jawa ataupun kejawen dosa yang harus dihindari tersebut biasa dikenal dengan istilah moh limo dimana moh limo yang pertama adalah moh mabuk atau tidak boleh mabuk-mabukan efek dari mabuk ini akan sangat fatal bagi orang yang ingin terbuka mata batinnya karena efek dari mabuk akan bisa mempengaruhi akal sehat manusia sedangkan memiliki jiwa dan raga yang sehat adalah salah satu syarat utama jika ingin membuka mata batin selanjutnya moh limo yang kedua adalah moh main yaitu tidak boleh berjudi berjudi disini tidak hanya sebatas dalam permainan kartu remi atau domino saja melainkan semua bentuk permainan atau perilaku yang mengandung unsur judi dengan berjudi, akan membuat kekuatan mata batin menjadi lemah karena orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu harta dunia setelah menjadi lemah, maka secara perlahan-lahan kekuatan mata batin yang semula dimiliki akan berangsur-angsur menghilang bahkan akan menyebabkan sakit apabila dipaksa digunakan kemudian moh limo yang ketiga adalah moh madon atau tidak boleh bermain perempuan atau berzina meskipun moh madon merujuk pada kaum laki-laki namun pantangan ini juga berlaku bagi kaum perempuan percaya atau tidak, apabila seseorang yang memiliki ilmu mata batin melakukan dosa yang satu ini maka kemampuan yang dimilikinya akan hilang secara tiba-tiba pada level tertentu, hilangnya ilmu tersebut akan ditandai dengan keluarnya darah yang berasal dari bawah kuku jari tangan ataupun jari kaki moh limo urutan keempat adalah moh madad yang artinya tidak boleh memakai narkoba atau zat adiktif lainnya moh madad memiliki makna dan penjelasan yang sama dengan moh mabuk dimana hal ini sama-sama akan bisa merusak akal sehat manusia dan moh limo yang kelima atau terakhir adalah moh maling yaitu tidak boleh mencuri jika seseorang sudah dikuasai nafsu untuk mencuri yaitu mencuri dalam arti tamak dan bukan karena suatu keadaan yang menyangkut kelangsungan hidup maka orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu duniawi dan nafsu duniawi yang tidak terkendali akan bisa membutakan mata batin dari seseorang semua keterangan dari video ini mungkin tidak akan banyak berlaku atau sesuai dengan orang yang memang dari lahir sudah terbuka mata batinnya karena kekuatan takdir lebih kuat dari apapun juga itulah tadi ulasan nasib dan hoki mengenai kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin semoga hal itu bisa menambah wawasan anda sekalian tidak lupa sebagai penutup seperti biasa admin doakan agar anda sekeluarga mendapatkan kelancaran dan kelimpahan dalam mencari rezeki dan penghidupan amin terima kasih